Jadi, film Siksa Neraka udah masuk ke Netflix tanggal 25 April kemarin. Kira-kira beneran bisa bikin tobat kayak komiknya nggak ya? Assalamualaikum sedulur, waktu lalu udah klik video ini, balik lagi sama Nyomata. Hai! Nah, kali ini Nyom pengen bahas film yang diadaptasi dari komik itu dengan judul yang sama. Disitradarai oleh Anji Umbara dan ditulis skenario-nya oleh Lele Laila yang sinopsisnya begini. Setelah menghilang dan terbangun di akhirat, empat bersaudara menjalani hukuman atas dosa-dosa duniawi mereka jauh di dalam neraka. Buat yang belum nonton, monggo ke Netflix dulu, abis itu baru balik lagi ke sini buat diskusi bareng. Yuk yuk, yuk langsung aja. Yuk yuk! Nah, jadi film ini tuh bercerita tentang sebuah keluarga religius yang bapaknya itu adalah seorang ustad di kampung. Terus abis itu ada ibu dan empat orang anak. Anak pertama bernama Saleh yang ceritanya dia ini baru balik merantau kuliah gitu. Anak kedua namanya Kajar yang dia ini diem-diem berpacaran. Terus ada anak ketiganya namanya Tias yang dia secara akademik itu dia bodoh. Terus yang terakhir ada Azizah yang dia ini suka banget menyanyi padahal gak dipolehin sama bapaknya. Nah, di antara mereka yang paling nurut adalah si Tias itu yang anak ketiga. Diperlihatkan juga gaya asuh si bapak yang bener-bener keras kayak anak-anaknya itu harus nurut, harus patuh, harus pintar, dan harus agamis. Makanya Tias yang meskipun dia nurut, tapi dia secara akademis dia bodoh, ya tetap aja sering kena marah si bapaknya. Kemudian tiga anak yang lain itu karena mereka dikerasin ya sama bapaknya, akhirnya mereka membangkak diam-diam di belakang. Awal konfliknya itu ketika Azizah yang diam-diam ikut lomba nyanyi, akhirnya masuk final. Kemudian Saleh, dia ngide untuk malam itu mereka pergi ke tempat lombanya si Azizah ini tanpa ngomong ke orang tua mereka. Kebetulan waktu itu tuh ada temennya Azizah namanya Jimmy yang meninggal dunia, makanya orang tuanya tuh harus tak ziar ke sana. Jadilah berempat ini kendirian di rumah. Pergi kan mereka tuh udah malam-malam, hujan deres gitu kan, angin, dan harus melewati sungai. Nah, di sini nih. Padahal ada jembatan ya lor ya, tapi kata si Saleh itu, wah kelamaan-kelamaan udah kita nyebrang lewat sungai aja. Logikanya ya lor ya, Azizah ini yang mau tampil final ya di lomba nyanyinya, mau sampe sanapun bajunya itu udah pasti bazah kuyuk, ya gak sih? Saleh yang ngajak Oon, si Azizahnya juga mau-mau aja. Akhirnya apa? Mereka kepleset, jatuh. End nyawanya. Di adegan ini tuh menurutnya nyong freak banget lor, bener-bener kayak reton indosiar gitu ya. Aku tidak iba kepada mereka, melainkan tertawa. Ya begitulah akhirnya semuanya end kecuali tias. Siap, tauan lah ya dari awal yang karakernya itu paling beda, ya dialah lakonnya. Pas tau orang tua mereka heboh tuh. Orangga sekampung itu pada nyariin ke sungai, dan ketemulah semuanya. Waktu adegan si bapak nemuin anaknya di sungai, itu jauh di pinggiran sungai itu kelihatan ada bapak-bapak pada nongkrong di sana. Tentangkep kamera lor, dan mereka itu diem aja cuman bener-bener kayak nonton gitu. Tapi yang harusnya adegan itu nelangsa pedih gitu ya. Karena ada si grombolan bapak-bapak nongkrong ini tuh jadi kocak dur adegannya. Nah yang gini-gini nih, harusnya editornya itu lebih jelik lagi ya. Jangan sampai kalah sama mata elangnya netizen. Lanjut ya kan, si Tias ini koma, kemudian dia masuk ke dalam alam akhirat. Nah di sana dia bertemu dengan saudara-saudaranya yang sedang disiksa di neraka. Adegan disitu tuh sambil dibuka satu-satu dosa dari si tiga anak itu tuh apa aja. Salah itu dia judi, nipu orang, ngebangkang dan berbohong kepada orang tua. Kalau si Fajar dia ini berzina ya. Terus kalau si Azizah dia ini melakukan fitnah kepada temennya yang meninggal dunia itu, si Zini. Disitu Tias ini kepingin banget menyelamatkan saudara-saudaranya ya tapi gak bisa gitu. Gak apa-apa dia. Disitu ada momen pelukan gitu, nangis-nangisan gitu nerakanya. Sampai yaudah akhirnya tiga anak yang meninggal ini dikubur. Terus adegan akhirnya adalah kelihatan si bapaknya itu rada-rada berubah gitu karakternya. Jadi lebih lembut, gak sekeras sebelumnya. Mungkin karena rada-rada ada penyesalan gitu ya. Yaudah sesimpel dan sekelasik itu ceritanya plus aneh itu. Karena gini ya, posisi Saleh dan dua adiknya itu tuh belum disolatin. Bahkan belum dikubur gitu. Tapi kok udah disiksa aja mereka di neraka. Ada tuh alat barzah, timbangan amal baik dan buruk, jembatan sirotol mustakim, ya kan. Minimal manro buka dulu lah ya. Jadi menurutnya nyong buat kaum muslim kalau mau nonton ini tuh harus melepaskan dulu ajaran-ajaran agama yang kita tahu. Biar nonton ini tuh pure untuk hiburan dan nostalgia sama bukunya aja, udah. Karena kalau mau dibikin, wah film ini tuh bikin kita tobat. Itu gak bisa. Jumpscare dan gore-nya itu juga kurang banget. CGI itu katanya 5M ya. Tapi kalau boleh bilang ya, CGI kelan Marjan itu bahkan lebih menarik sih. Nerakanya juga sepi banget, adegan siksaannya juga kurang gitu. Gak nyampe rasa pedihnya gitu. Gak kayak waktu kita baca si komik siksa neraka itu kan itu sampe terbayang-bayang banget. Sampe takut banget gitu ya lor. Nah disini tuh kurang. Orang-orangnya disana juga kayak padang lantri gitu. Kayak giliran disiksa gitu. Terus ada dialog yang bilang, Udah dia aja, dia aja, dia dulu. Kalau gantikan saya gitu. Malah tunjuk-tunjukkan gitu. Apa sih? Mana itu bajunya? Pada kayak gelandangan. Probek, kucel, kayak lusun banget gitu kan. Kenapa gak dibikin sesuai sama baju yang terakhir mereka pakai aja sih? Padahal pas ditemuin di sungai, itu baju mereka juga gak yang serusak itu. Gak kenapa-kenapa. Acting bapak yang diperankan Arya Wahab, itu juga menurutnya Nyong terlihat. Dibuat-buat gitu. Dari gesturnya, dari ekspresi sedihnya gitu terutama. Terus katanya ustadz gitu ya. Tapi kok bacaan dan gerakan sholatnya kayak gitu. Tapi ini positif thinkingnya Nyong adalah ya mungkin si beliau ini menganut madhab yang berbeda gitu. Terus hubungan keluarganya, terutama hubungan kakak adeknya, itu juga sangat-sangat terlihat dibuat-buat. Ngerti nih Nyong, acting itu kan salah satunya untuk meyakinkan penonton dengan karakter yang kita bawakan. Nah, tapi di film ini poin itu masih belum tercapai. Terus ada juga tuh dialog yang ibu-ibunya bilang, kalau anak ditinggal orang tua itu namanya yatim piatu. Tapi kalau orang tua ditinggal anak, itu namanya apa? Di momen itu entah kenapa Nyong rasanya canggung. Karena feel sedih atau nelangsang yang harusnya kita rasakan itu malah berubah menjadi cringe. Oke, oke, oke. Adegan favorit deh ya, biar ada plusnya juga. Itu pas momen warga pada nyariin anak-anak di sungai. Wah, itu view-nya bagus sih. Keren, kayaknya buat feeling itu asik ya. Udah sih itu aja. Overall, apakah film ini bikin Nyong tobat? Ya, tobat untuk tidak menonton filmnya lagi. Rating ya? Rating kalau dari Nyong 4 dari 10 deh. Oke deh, segitu aja. Kalau menurut kalian filmnya gimana, tulis reviewnya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar kalian bisa update sama review film selanjutnya. Dukung kita juga melalui Sawer ya dengan link yang ada di description box. Oke deh, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.